Intro Selamat datang di channel Indometh, kali ini kita menyajikan alur cerita Cinderella dan Sepatu Kaca, merupakan cerita dongeng yang tidak pernah bosan untuk ditonton Kalau ingin bernostalgia dengan film Cinderella kembali, kamu bisa menyimak alur cerita ini Pada zaman dahulu kala di sebuah tempat yang jauh di sana, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia Mereka memiliki seorang putri cantik yang memiliki kepribadian baik, dia bernama Cinderella Sayang kebahagiaan keluarga tersebut tak bertahan lama, hal itu dikarenakan sang ibu yang menderita sakit akhirnya pergi untuk selama-lamanya Kesedihan tersebut kian bertambah ketika sang ayah menikah lagi Dari pernikahan kedua sang ayah, ia memiliki dua saudara diri bernama Anastasia dan Drizella Budan saudara dirinya memperlakukan Cinderella dengan semena-mena Cinderella diperlakukan layaknya pembantu di rumahnya sendiri Cinderella selalu disuruh bekerja siang dan malam Sementara itu, saudara dirinya hanya bermalas-malasan Meskipun demikian, Cinderella tidak pernah mengeluh, ia tetap melakukannya dengan ikhlas Suatu hari, pangeran akan mengadakan pesta dansa Semua orang diundang ke pesta itu Ibu dirinya dan saudara diri Cinderella langsung bersiap untuk datang ke pesta Sebenarnya Cinderella juga ingin datang, tapi ibu dirinya melarang Terima kasih telah menonton! Cinderella sangat sedih, karena gaun satu-satunya peninggalan ibunya tercinta dirusak oleh ibu dirinya Cinderella pun berlari ke taman sambil menangis Dan saat bersamaan ada seorang wanita tua yang menegur Cinderella Rupa wanita tua itu adalah seorang peri yang menyamar Lalu ibu peri berkata, pergilah ke pesta itu Ucap ibu peri Tapi aku malu Ibu peri Lihatlah, bajuku kusam dan robek Bahkan aku tidak memakai sepatu Ucap Cinderella sedih, tidak usah khawatir, aku akan menyiapkan segala perlengkapanmu Kata ibu peri Ibu peri lalu mengayunkan tongkat ajaibnya Cinderella pun berubah menjadi putri yang cantik jelita Dia memakai gaun yang indah dan sepatu kaca Sebelum tengah malam kau sudah harus pulang Sebab setelah tengah malam Kau akan berubah menjadi seperti semula Pesan ibu peri Cinderella pun pergi ke pesta Pangeran sangat terpesona dengan kecantikan Cinderella Dan membuat ibu diri dan saudara dirinya tidak mengenali Cinderella Karena malam itu Cinderella sangat cantik Cinderella dan pangeran pun berdensa sepanjang malam Terima kasih telah menonton! Ketika mendengar jam berdetak hampir tengah malam Cinderella pun teringat pesan ibu peri Cinderella berkata ada pangeran Maafkan aku pangeran, aku harus segera pulang Dia langsung pamit dan berlari meninggalkan istana Karena terburuk-buruk, sepatu kacanya lepas sebelah dan tertinggal di istana Keesokan halinya, pangeran mendatangi rumah semua orang Keesokan halinya, pangeran mendatangi rumah semua orang Namun, tidak ada satu kaki pun yang pas dengan sepatu itu Akhirnya tibalah pangeran di rumah Cinderella Tetapi ibu dirinya menghalangi Cinderella untuk bisa mencoba sepatu kaca Cinderella dikunci di dalam kamar Dan ketika saudara dirinya selesai mencoba Pengawal kerajaan bertanya kepada ibu dirinya Apakah kau mempunyai seorang kudri lagi? Dan ibu dirinya menjawab, tidak ada Mendengar suara merdu Cinderella bernyanyi pangeran pun langsung membuka penyamarannya Dan segera masuk untuk mencari Cinderella Dan Cinderella lalu dikeluarkan dari kamar oleh ibu dirinya Cinderella lalu bergegas turun untuk bertemu pangeran Dan Cinderella mencoba sepatu kaca itu Ternyata, sepatu kaca itu pas dengan ukuran kakinya Pangeran sangat bahagia Akhirnya, dia menemukan wanita yang dicari-carinya selama ini Akhirnya, pangeran menikah dengan Cinderella Mereka pun hidup bahagia di istana Pesan moral dari dongeng cerita Cinderella bahasa Indonesia adalah bersabar Apabila kita bersabar, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan